Hai Oke salam satu lumpur Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke ini telah siap mesin R75 pesanan dari sahabat kami yang ada di Tolong Agung ini mesinnya sudah siap semua berikut pepa-pepanya mataburnya semuanya sudah siap dan untuk dieselnya sudah siap semua Oke sebelum kita coba saya akan menjelaskan beberapa speknya spek mesin R75 Oke kita langsung saja untuk spek-spek mesinnya Oke seperti yang saya jelaskan kemarin sewaktu mesin ini baru 50% ini masih sama speknya yaitu pertama-tama kita dari depan untuk ini gearboxnya gearbox orbitnya saya memakai eh tiga roda gigi berikut sudah connect dengan water swivelnya yang di dalamnya sini ada sil nanti kalau mau pas ganti sil kita tinggal buka baut ini baut 4 kita memakai kunci 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 jenis L ukurannya M5 untuk selangnya yang sebelah sini ukurannya 1,5 in dan pada bagian bawah sini konektornya ini sudah termasuk konektor Hai ini saya kasih konektor supaya bagian sini ndak cepat rusak nanti yang cepat rusak biasanya pada bagian sini jadi rekan-rekan ndak usah ganti asnya ini cukup ganti konektornya saja ini untuk jaga-jaga biasanya yang cepat rusak di bagian bawah sini jadi ndak perlu eh mengeluarkan biaya mahal untuk mengganti ini cukup ganti dreadnya saja ini biayanya lumayan murah untuk yang lainnya Oke ini gerbuk bawahnya ini gerbuk bawahnya saya memakai gerbuk satu banding dua ini gerbuknya terus untuk pipa lennya pipa len yang ini ini untuk mutar gigi bagian yang sini ini saya memakai ukuran 1,5 in yang sudah dikasih ini lennya sepinya istilahnya untuk seling seling saya memakai 10 mili ini menara hulu tangga juga hulu dan untuk gearboxnya saya memakai gearbox 80 bisa dilihat rekan-rekan menggunakan sistem rantai yang sudah konek dengan gearbox maju mundurnya maju netral dan mundur istilahnya naik turun terus netral untuk transmisi saya memakai transmisi yang yang biasanya ini mempunyai empat kecepatan eh kecepatannya satu dua tiga empat terus sama mundurnya biasanya mundur untuk membuka pipa dan mundur juga berfungsi sebagai nanti kalau pas macet terkena batuan itu bisa dimundurkan sedikit aja jangan sampai loss jangan terlalu banyak nanti dreadnya eh lepas hanya sedikit saja untuk melepas batuan yang sudah menjebit mata bur untuk dieselnya dieselnya menggunakan merek cina ini dung hai ukurannya 10 HP dan untuk yang lainnya kita oke ini fun billnya sudah konek semua ini saya kasih satu tapi aslinya ini dua ini saya pasang satu aja yang satunya belum saya pasang untuk untuk koplingnya 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 sebelah sini kita memakai kopling kaki ini lebih 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 mudah ini kopling dan ini untuk tuas hindelnya untuk mengatur RPM mengatur RPM putaran pipa maksud saya ini ada empat kecepatan lima termasuk mundurnya dan untuk yang lainnya oke ini menara tingginya kurang lebih tiga setengah meter terus ini bagian kuda-kudanya kuda-kuda miring yang sudah disilang supaya tidak terlalu goyang terus bagian atas itu rolnya ada dua bagian yang atas sendiri itu untuk membantu mengangkat rol utama karena rol utamanya itu lumayan berat jadi kita bantu menggunakan tampar yang warna hijau ini ini juga untuk mengantisipasi keamanan jika pas waktu masaknya itu agak kewalahan jadi kita bantu menggunakan rol yang sudah dikaitkan dengan tampar warna hijau ini oke untuk yang lainnya ini mataburnya ini matabur koreng ukurannya tiga in sama empat in terus ini matabur sayap tiga tapi yang ini belum saya pasang widya nanti yang penting pas waktu pengiriman itu sudah terpasang semua dan bagian balokannya ini ini adalah balokan untuk ditempatkan di bagian sini pada bagian sini untuk tahanan kunci pipa atau kunci garbunya supaya pipanya itu tidak terjatuh nanti kunci garbunya mungkin belum dibuatkan untuk yang lainnya oke ini pompanya ini saya memakai pompa NS 80 mesinnya 10 HP merek Cina ini mohon maaf untuk yang rekan saya yang ditulung agung karena di toko langganan saya yang merek Dung Feng itu lagi kosong ini saya belikan Dung Hai ini NS nya NS 80 maksud saya NS 50 sudah ada fun bill nya nanti pada bagian sini dikasih T karena ini belum terpasang kita bisa lihat T nya ada di sebelah sini dan ini kunci pipanya ini kunci pipanya untuk membuka pipa nanti juga dapat kunci yang pembelian dari toko ini untuk selang-selangnya ada di depan terus untuk pipanya ini pipanya ini 6 maksud saya 60 meter ini totalnya ada 30 batang karena per batangnya itu 2 meter tapi tadi ada permintaan baru dia minta tambah untuk penambahan 12 batang dan untuk yang lainnya untuk yang lainnya mungkin tidak bisa saya jelaskan satu-satu oke ini kita langsung aja untuk mencoba untuk tes sebelum dikirim oke kita langsung tes aja terima kasih terima kasih teman tanpa he teman selamat menikmati 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 selamat menikmati